Sub indo by broth3rmax Penangkapan 24 terduga teroris itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjan Pol Ahmad Ramadar pada Senin 16 Mei 2022. Seluruhnya ditangkap di tiga lokasi yang berbeda, yakni 22 orang di Sulawesi Tengah, satu di Bekasi, dan satu di Kalimantan Timur. Polri mengungkap 24 teroris tersebut telah berbayat dengan pimpinan ISIS terbaru, yakni Abu Hassan Al-Hasimi. Diketahui Al-Hasimi terpilih menjadi pimpinan ISIS terbaru setelah kematian pimpinan sebelumnya Abu Ibrahim Al-Huraisi. Ia meledakan dirinya dalam serangan oleh pasukan khusus Amerika Serikat di barat Laut Suriah. Ramadan mengatakan mereka berbayat dengan Al-Hasimi melalui grup di media sosial. Kemudian mereka membaca teks secara mandiri untuk melakukan bayat. Para tersangka juga diminta untuk mengirimkan sebuah video ke grup WhatsApp yang menunjukkan mereka telah mengucap bayat kepada Al-Hasimi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!